Pemirsa menghadapi Pilek 2024 mendatang, DPC Partai Gerindra Tanja Barat optimis mendapatkan tujuh kursi dikarenakan berbagai strategi telah dilakukan. Dan salah satunya memiliki para caleg yang berkualitas, sehingga optimis setiap dapel terisi perwakilan dari Partai Gerindra. Berbagai cara dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Tanja Barat, berbagai strategi untuk menang pada Pilek 2024 mendatang. DPC Gerindra juga menargetkan tujuh kursi di DPRD Tanja Barat diisi oleh Gerindra. Ketua DPC Partai Gerindra Tanja Barat, Faizal Riza mengatakan, Partai Gerindra merupakan partai yang cukup lama, terutama di Kabupaten Tanja Barat. Di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua DPC, harapan menang pada pemilu 2024 sangat diinginkan, terkhusus bagi caleg yang ada di Kabupaten Tanja Barat. Diakui Icol, caleg di Tanja Barat sendiri berjumlah 35 caleg. Dan 35 caleg tersebut merupakan caleg yang berkualitas, dan siap bertarung menang dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Karena strategi politik bergerak secara maksimal, gencar dilakukan. Kami di Partai Gerindra saat ini memiliki target untuk meraih tujuh kursi di Kabupaten Tanja Barat ini. Dan kami harapkan bisa menjadi pemenang di Kabupaten Tanja Barat ini. Dari seluruh caleg itu terpenuhi dari semua dapil. Jadi ada 35 caleg dari Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Tanja Barat. Dan saya rasa saat ini semua caleg juga bergerak maksimal. Dalam rangka tentu memenangkan Prabowo Gibran sebagai calon presiden, dan juga memenangkan pilek di tahun 2024. Meski demikian, Icol menambahkan, selain optimis menang dan terisi semua dapil para caleg, DPC Partai Gerindra juga optimis memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden pasangan Prabowo dan Gibran, terkhusus menang di Kabupaten Tanja Barat. Dikarenakan Ketua Umum Partai Gerindra merupakan calon presiden Prabowo. Terima kasih telah menonton!